Dan kesan pertama gue setelah pake sepatu ini adalah simple, efisien, dan juga nyaman banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel ini, dan di video kali ini gue akan mereview sepatu lokal lagi. Dan beberapa waktu yang lalu gue nerima DM atau komen-komen yang minta gue bahas buat sepatu slip-on cuy. Karena emang sebelum-sebelumnya gue belum pernah sama sekali ngebahas sepatu slip-on, jadi langsung aja gue kabulin. Dan di depan sini ada sebuah paket dari Prodo cuy. Jadi ini dia untuk boxnya kayak gini cuy, dari Prodo, disini ada logonya Prodo ya, ini simple banget, disini ada tulisan Prodo cuy. Dan yang unik adalah di bagian boxnya sini, ini ada semacam talinya gitu, jadi bisa kayak ditenteng gitu cuy. Di bagian samping sini ini ada detail artikelnya, disini artikelnya adalah Vantage versi 2 atau Vantage V2 slip-on. Disini gue pake size 43 dengan panjang 27,5, jadi ini true size ya. Dan di bagian bawah sini ada desain peta Indonesia gitu cuy. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Oke, ini dia untuk shoe paper-nya polosan ya, gak ada yang spesial, jadi kita lihat, gak ada yang spesial lagi sih menurut gue. Oke, jadi kita cekin lihat untuk sepatu slip-on-nya kayak gini dari Prodo. Jadi kita bahas dari segi desainnya dulu kali ya, jadi dari segi desainnya emang disini simpel banget. Jadi ini sebuah upgrade dari versi sebelumnya, itu kalau gak salah yang vulkan ya. Jadi ini dibuat kayak lebih simple dan dibuat kayak lebih minimalis, gak ribet sama sekali gitu cuy. Dan kita bahas di bagian depan sini, ini ada sebuah two-cap yang dari metal rubber-nya kayak gini cuy. Tuh, ini untuk bagian sole-nya ini warna putih yang bener-bener putih ya. Kayak gini, dan untuk midsole-nya disini ada sebuah tekstur kulit jeruk gitu cuy. Dan disini gak ada bumper-nya ya. Kayak gini cuy, jadi emang bener-bener simple dan minimalis sih. Teks untuk bagian upper-nya ini dari material canvas dan warnanya tuh warna-warna krim gitu ya. Jadi ini enak banget buat mix and match artitone gitu cuy. Dan untuk lining-nya ini ada material canvas kayak gini cuy. Dan untuk stitching-nya menurut gue di bagian upper-nya sini udah cukup rapi sih. Dan untuk canvas-nya ini canvas yang lumayan cukup kaku. Jadi di bagian-bagian cuy kayak gini. Jadi secara siluet tuh masih tetep ngebentuk gitu cuy. Oke lanjut untuk detail lainnya disini ada tag dari produk kecil gitu. Dari material woven. Dan untuk di bagian sini ini ada sebuah karet gitu cuy. Biar kalau dipakai tuh ini kayak lebih fleksibel menyesuaikan bentuk kaki gitu cuy. Di bagian upper-nya sini. Oke next untuk di bagian dalamnya sini ini ada padding gitu cuy. Jadi di bagian sininya ini kalau dipakai kayak lebih embuk gitu cuy. Dan di bagian belakangnya kayak gini. Ini ada sebuah tulisan VPG yang artinya Vantage. Kita bahas tentang insole-nya. Kita coba lihat. Oke. Ternyata bisa dicopot. Untuk insole-nya unik banget. Ini warna pink gitu cuy. Dan di atas ini warna biru navy. Jadi untuk insole-nya ini pakai semacam foam gitu. Dan untuk ketebalannya ini menurut gue standar sih. Tapi disini menurut gue cukup embuk sih. Ini ringan banget untuk insole-nya. Dan disini ada tulisan Prodo. Kayak gitu cuy. Lanjut untuk bagian dalamnya. Disini ada detail artikelnya. Disini ada sebuah text size gitu. Oke sekarang kita lanjut ke bagian outsole-nya. Jadi untuk outsole-nya kayak gini cuy. Jadi untuk outsole-nya ini mirip-mirip kayak Nike Blazer gitu ya. Next untuk bagian detail-detailnya atau kerapiannya disini menurut gue udah cukup rapi. Dari segi jahitannya disini. Stitching-nya udah rapi banget. Di bagian sole-nya ini juga lemnya menurut gue udah sangat-sangat rapi sih. Karena gue gak nemuin adanya lem yang kayak melebir gitu cuy. Jadi secara kerapian ini udah sangat-sangat rapi. Kita bahas tentang pemakaiannya disini udah pernah gue pake. Dan kesan pertama gue setelah pake sepatu ini adalah simple, efisien, dan juga nyaman banget. Karena untuk pemakaiannya ya tinggal kita pake secara slip-on gitu. Kayak ngeslip gini udah selesai. Karena itu di bagian upernya juga nyaman banget. Kayak mencengkram gitu. Karena di bagian sini ada semacam karetnya gitu cuy. Yang sangat-sangat fleksibel. Bisa diterik sampe segini. Dan untuk canvas-nya menurut gue ini juga pas banget. Ini pake canvas diabelus os. Dan disini gak yang terlalu tebel dan juga gak yang terlalu tipis. Jadi kayak gini cuy. Jadi untuk sole-nya disini juga sangat-sangat fleksibel cuy. Tuh, ya kan liat. Dan untuk insol-nya disini untuk insol-nya juga menurut gue udah cukup buksih. Jadi secara pemakaian gak ada masalah. Jadi mungkin ini bakal jadi sepatu yang paling sering gue pake sih. Karena emang efisien dan juga nyaman banget. Dan langsung aja kita liat bagaimana sepatu ini pas gue pake. So, ini dia. Oke, kita buat beli sepatu Vantage V2 Sleep On dari produk ini. Langsung aja kalian cek link beli lainnya di deskripsi di bawah sini. Atau kalian bisa visit account subscribe-nya langsung. Itu adalah disini cuy. Oke, mungkin sekarang review sepatu sleep on dari produk kali ini. Dan mungkin kalau kalian suka video ini silahkan kalian kasih like. Dan kalau kalian gak suka video ini ya silahkan jalan kasih dislike. Dan yang terbening adalah untuk subscribe channel ini. Saya David Zaw, wassalamualaikum. And see you next time. Sub indo by broth3rmax